Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas episode 20 drama Mr. Queen Di video ini aku akan review drama Mr. Queen dengan singkat padat dan jelas Raja dan Ratu berhasil masuk ke istana, mereka berdua lolos dari adik janda Ratu Raja langsung menemui Kasim pribadinya untuk diajak bekerjasama Walaupun si Kasim sempat kaget karena mengira Raja adalah hantu Setelah itu Ratu menemui Ging Wan untuk mengambil stempel istana bermahkotakan kura-kura emas Karena tanpa stempel tersebut penobatan Raja baru tidak bisa sah Janda Ratu dan adiknya memulai penobatan Raja baru tapi stempel Raja hilang Ratu dan Raja berganti pakaian untuk memulai peperangan Satu persatu prajurit istana di kalahkan oleh Raja Pengikut Raja juga memulai aksinya melempar gas air mata yang membuat para pengawal istana kewalahan Koki Istana dan Ayah Damyang memulai aksinya dengan kehebatan berperang yang dimiliki Pisau dapur dan pisau daging menjadi senjata pamungkas Koki Kumis Ratu membantu Raja untuk mengalahkan para pengawal istana Senjata Ratu adalah pisau dapur bisa-bisanya ya Ratu membawa pisau dapur Satu persatu prajurit istana di kalahkan Raja dan Ratu memasuki aula penobatan Kasim bertopeng ternyata siap membidik hati Raja yang berada di atas atap aula di samping aula penobatan Ratu yang melihat langsung menyelamatkan Raja yang membuat Ratu kena tembakan pada bagian belakang tubuh Ratu Ratu terkapar dan Raja sangat khawatir Tembakan tersebut membuat Ratu berdarah Tembakan kedua dari Kasim bertopeng langsung mengenai dada kiri Raja membuat Raja terjatuh di samping Ratu Ratu yang kesakitan membuat ia ke dunia Bung Wan Bung Wan tersadar dan langsung kabur dari rumah sakit menuju gedung perpustakaan sejarah Korea Untuk melihat cerita sejarah Raja Chol Jung Adegan berpindah ke dinasti Juson Ratu tersadar mendekati Raja Raja yang tersadar langsung menghadang pedang adik janda Ratu yang mengarah ke tubuh Ratu Pertarungan antara Raja dan adik janda Ratu membuat Raja terkapar Tapi akhirnya ia bisa mengalahkan adik janda Ratu dengan pedangnya Raja berhasil menggagalkan penobatan Raja baru Ratu yang kesakitan mengakibatkan pendarahan yang begitu hebat Membuat Raja sangat khawatir Raja menunggu semalaman di depan kamar Ratu Pagi harinya Ratu akhirnya siuman dan anak dalam kandungan Ratu selamat Raja yang mendengar sangat bahagia Begitupun dengan Dayang Choy dan Dayang pribadi Ratu Aku lupa beritahu jika Raja dan Ratu selamat dari tembakan peluru Karena mereka berdua memakai pakaian dalam anti peluru Kasim bertopeng mati di tangan pangeran dan teman Raja Semua yang bersalah mendapat hukuman dari Raja dan Ratu Termasuk janda Ratu dan adiknya Kehidupan di kerajaan menjadi lebih baik Karena Raja dan Ratu Pangeran akhirnya bisa lebih dekat dengan janda Raja Choljong Yaitu Wajin Dayang Choy dan Koki Istana semakin dekat Ratu menghampiri makam Byungin dan mengingat semua pengorbanan Byungin untuknya Ratu pun mengucap banyak terima kasih di depan makam Byungin Kita kembali ke kehidupan Bung Wan Si Koki Blue House Bung Wan terlepas dari semua tuduhan Sekretaris Han menjadi tersangka dan ditangkap Yang menjadi pertanyaan saat Ratu tersadar dan Bung Wan tersadar Apa mereka sudah ada di tubuh masing-masing Tapi sifat Ratu masih sama dengan sifat Bung Wan saat berada di dalam tubuh Ratu asli Pusing amat mikirin itu Yang terpenting semuanya berakhir dengan bahagia Ratu dan Raja menjalani sisa umur mereka dengan penuh kebahagiaan Itulah review drama Mr. Queen untuk episode 20 Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton